selamat menikmati terhadap pohon alpukat yang masih dalam ember atau seperti pot seperti itu jadi alpukat ini saya sengaja pelihara di samping rumah agar saya bisa mengontrol atau bisa buat pemandangan di sekitar rumah seperti sahabat dan sekaligus saya akan memeruning atau membuang tonas-tonas air yang tidak produktif seperti sahabat jadi kan dia tetap pendek seperti sahabat kalau kita biarkan yang patang atas ini tetap memanjang pohon ini nantinya akan tinggi jadi kalau kita potong jadi patang-patang atau ranting-ranting yang ke samping itu semakin banyak betul sahabat yang dipelihara yang tumbuh ke samping seperti itu sahabat terus tahapan selanjutnya adalah proses pruningnya sahabat jadi ini patang yang utama atau yang ke atas ini harus kita potong sahabat supaya nantinya pohon ini tidak terlalu tinggi seperti sahabat terlalu tinggi terlalu tinggi terlalu tinggi di atas di atas terlalu tinggi selain tatang utama kita potong tunas-tunas air seperti ini juga harus dipotong seperti ini, ini harus dipotong kita pakai 1 batang atau batang pertama 3 capang langkah-langkah yang pertama kita semburkan dulu tanah yang ada di dalam pot ini sahabat ini sahabat tujuannya agar pupuk yang kita taruh di sini itu bisa langsung terserap atau masuk ke dalam akar utama berharap cepat pertumbuhannya ini saya pakai tambahan kaki kalau ini sudah berkaki ganda ya sahabat seperti ini ini dulu sambungannya di sini sahabat ini sudah rata ya sahabat atau sudah sama-sama besar jadi tujuannya kaki ganda ini sangat bermanfaat bagi pendapatan utisi ya sahabat terlihat sangat jelas ya sahabat terlihat sangat jelas ya sahabat tampilannya sekarang jadi kita menonaktifkan batang-batang yang tidak produktif seperti sahabat atau tujuannya agar pohon ini terpendek dengan memotong lajur batang utama setelah proses permenangan selesai kita bisa menyemprotkan air yang sudah kita tampur dengan daun pepaya yang sudah kita haluskan tujuannya agar mengurangi hama atau ulat pemakan daun tuju sahabat ini harus kita lakukan setiap berkala ya sahabat atau kasih jadwal tuju sahabat misalnya satu minggu atau tiga hari tujuannya agar kita tetap mengontrol kondisi dari pohon pepokat tersebut nah itu saja video kali ini yang dapat saya sampaikan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh